Intro 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 Oke, hello guys, Kelvin disini Intro 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 Hari ini saya membuat video tentang setup laptop gaming saya ya Jadi saya mau kasih listnya dulu Ini nanti saya taruh di depan saya listnya Intro Pertama itu laptop yang saya pakai itu Itu merupakan MSI GT76 Titan Bagi yang nanya kenapa sih nggak pakai PC Karena memang saya nggak suka pakai PC Jadi saya lebih suka pakai laptop Karena bisa dibawa kemana-mana Dan karena saya tinggalnya itu nggak cuma di sini Next, kita lanjut Pertama itu saya memakai laptop MSI GT76 Kedua itu keyboard saya memakai Keyboard keluaran Steel Series Tipenya itu Steel Series Apex Pro Bukannya TKL ya teman-teman Karena saya yang tipe full size yang ada 6 padnya Kemudian mouse saya memakai keluaran Steel Series juga Itu tipe Rival 650 Wireless ya teman-teman Mousepadnya itu saya memakai Primz QCK yang XL yang lebar Yang bisa memuat keyboard dan mouse-nya Dan untuk headset saya memakai Steel Series juga Saya memakai Steel Series semua ya pokoknya ya Jadi memang dari keyboard, mouse, mousepad sampai headsetnya Brand dari Steel Series semua Dan untuk headsetnya sendiri saya memakai tipe Artix Pro Wireless ya Agak artis, agak susah ngomongnya Dan untuk headset standnya itu saya memakai keluaran Rager Sayang banget nggak ada yang Steel Series Jadi terpaksa Saya membeli yang tipe Rager Rager-nya itu yang tipe Base Station Chroma Pokoknya saya suka RGB ya teman-teman Jadi dari mousepad, mouse dan keyboard itu RGB semua Sebenarnya tipe Artix Pro ini ada yang ada RGB-nya Tapi sayangnya tidak wireless teman-teman Karena saya beli yang wireless sehingga tidak ada RGB Sayang banget ya Kalau nggak di telinga saya ini ada RGB-nya Dan untuk kamera Karena saya setiap malam itu live streaming Saya memakai kameranya itu bukan webcam ya teman-teman Karena kalau misalnya saya beli webcam itu Keluarin duit lagi Dan kualitasnya itu tidak sebagus kamera Dan kebetulan saya ada kamera nganggur Maka dari itu saya memakai kamera untuk dijadikan webcam Kamera yang saya pakai itu keluaran Canon EOS M50 Jadi kameranya itu saya bisa pakai untuk shooting Dan bisa dipakai untuk webcam juga Dan kemudian untuk mic-nya Atau mic-nya Mic-nya itu saya memakai Rode Anti-USB Nah banyak yang bilang nih kemarin Kok kenapa sih nggak pakai yang Keluarra Rager aja Mic-nya itu khusus gaming Saya prefer ke Rode Karena memang saya suka dengan brand Rode Bukan cuma brand sih Karena saya mempercayai kualitas suara itu pada brand Rode Ini mic-nya sekarang yang saya pakai Ini juga brand Rode teman-teman Rode Wireless Go Jadi bisa ini ya Transmitternya itu di sana Mic-nya itu di sini Jadi suaranya itu tetap konsisten biarpun kameranya itu jauh Oke jadi ini saya mau kasih kalian lihat laptopnya dulu teman-teman Ini laptopnya itu ukuran 17 inci layarnya Dan memiliki refresh rate-nya itu 240Hz Nah 240Hz ini gila ini Sumpah smooth banget ya teman-teman Dan di sini tuh laptopnya harganya itu 70 juta 70 juta ya teman-teman Cukup mahal Dan karena laptop ini itu mahal Makanya diberikan prosesor yang mahal juga ya teman-teman Ini prosesornya Core i9 9900K Jadi ini itu merupakan prosesor high-end desktop kelas teman-teman Jadi di laptop ini Itu ada prosesor full size teman-teman Yang ada di komputer Dan untuk grafiknya itu GeForce RTX 2080 Memang tipe mobile bukan tipe desktop Tapi performanya itu hampir mendekati ke tipe desktop Yang penting ini di atas Max-Q dan bukan Max-Q ya teman-teman Karena kalau yang tipe Max-Q itu buruk banget Karena Max-Q itu lebih ke penghematan baterai Dan untuk RAMnya sendiri Ini tuh RAMnya itu 32GB Tapi saya top up 32GB Jadi sekarang itu RAMnya itu ada 64GB teman-teman Dan kita masuk ke keyboardnya Dan keyboardnya ini kalian bisa lihat Ini tuh pokoknya mechanical keyboard terbaik ya yang pernah saya pakai Ini kalian bisa denger ya Wah ini pokoknya suaranya crispy banget Dan ini tuh bukan cuma sekedar mechanical switch Ini tuh omni switch teman-teman Pokoknya omni switch keluaran steel series Dan di sini tuh ada armrestnya Ini tuh bukan busa Ini tuh seperti soft touch ya Bukan busa tapi lembut Enak Gak licin lah pokoknya Dan di sini Mouse nya itu saya memakai dari steel series teman-teman Ini steel series Tipenya itu yang tadi udah saya bilang ya Rival 60 wireless Jadi kalo misalnya lagi pengen pakai wireless Itu saya tidak colok Wireless nya itu disambung ke keyboardnya teman-teman Memang udah disediakan khusus dari steel series Fungsi USB di keyboardnya itu memang untuk transmitter mouse Dan kalo misalnya saya kehabisan baterai di mouse ini Saya tinggal colok teman-teman Saya tinggal colok Dan langsung pakai gitu Jadi kalo misalnya mau pakai wireless Tinggal saya cabut kalo mau pakai kabel Sambil ngecas saya pakai gitu Gak mengganggu Jadi transmitter nya ini Gak perlu dicabut Dibiarin stay aja disana ya Next di sini tuh ada nih Yang saya bilang tadi Mouse pad yang ukurannya besar teman-teman ya Bisa mengakomodir keyboard dan mouse Jadi enak ya Pokoknya enak deh Gitu aja Ini sebenernya cuma opsional Gak gitu penting untuk performa Dan di sini tuh ada game day ya teman-teman Game day nya ini tuh keluaran steel series Ini tuh game day untuk headset Ini tuh bisa dibilang tuh Transmitter wireless nya Untuk headset lah pokoknya Untuk headset Jadi dari komputer Dari laptop itu Nyambung USB ke Game day Game day ini menyalurkan Transmitter WiFi ke headset saya Headset saya ini Ke headset saya Oke Dan di sini yang tadi saya bilang Di sini tuh ada Rode ya Rode NT-USB Jadi kalo misalnya saya ngomong Di live streaming tuh Saya pakai Mi ini Ini tuh udah ada dapat pop filter ya teman-teman Jadi nafas kalian tuh tidak ter-record disini Karena nafas kalian tuh Diblok sama filter nih Cuman suara yang masuk ke mic Dan yang saya bilang Selama ini bagi kalian yang nanya Kenapa sih kok Gambar kok Kevin nih jernih gitu Kok muka kok Kevin tuh silau Ini kebetulan saya lagi botak Kalian bisa lihat silau nya botak saya ya Itu karena saya pakai kamera teman-teman Saya bukan pakai webcam Saya pakai kamera mirrorless dari Canon nih Canon EOS M50 Mumpung saya punya kameranya gitu ya teman-teman Mumpung saya punya kameranya Saya manfaatkan sebagai webcam Karena mau webcam sebagus apapun Pasti lebih bagus kamera teman-teman Makanya gambarnya tuh jernih Jadi saya ini kameranya itu Pas di atas layar dari laptop saya Jadi langsung ke muka saya Dan kemudian di sini itu Last ya terakhir Di sini ada monitor Bukan monitor Ini sebenarnya iPad Nah ini istri saya teman-teman Dia selalu memberikan izin kepada saya Untuk main game teman-teman Oke Dan di sini tuh ada aplikasi Aplikasi untuk Menjadikan iPad ini second dari monitor Jadi saya bisa tarik ini teman-teman Saya bisa tarik Nah ini contoh nih Nah ini ada Chrome Ini ada dashboard YouTube saya nih ya Nah ini saya bisa tarik Tarik Pinden ke iPad Ke iPad saya nih Aduh Nah Jadi layarnya udah di sini Jadi kalau misalnya selama ini Saya main game Kan full screen ya di sini ya Kan full screen di sini Full screen Saya nggak bisa lihat komen kalian di YouTube Jadi saya memakai layar ini Untuk Dijadikan sebagai Baca komen kalian Khusus Jadi nggak ada satu pun Komen kalian yang saya lewatin Gitu teman-teman Dan mungkin ini barang terakhir Opsional Nggak Nggak untuk Ini ya Nggak untuk Performa Tapi untuk estetika aja Di sini itu ada Philips Hue Philips Hue nya ini saya Pakai di kiri laptop Dan di kanan laptop Di sebelah sini Nah Ini itu untuk menambah estetika Jadi lebih cantik gitu ya teman-teman Warnanya itu shifting terus Supaya Aura gamingnya itu semakin banyak ya teman-teman Semakin kental gitu Dan ini itu kamera Ini kamera Ini laptop Jadi Saya nggak pernah pakai keyboard ini Saya nggak pernah pakai keyboard ini Saya selalu pakai keyboard ini Kecuali saya ke rumah Ke rumah orang tua ya Kalau ke rumah orang tua Ini keyboard nggak aku bawa Cuma mouse ini aku bawa Sama laptop ini Sama kamera itu Mi juga Saya nggak bawa ya Karena di headsetnya ini Udah ada built-in Mi Udah ada built-in Mi Nggak akan sebagus rode Tapi It's okay lah ya Jadi lebih kurang ini ya teman-teman Ini set up laptop gaming saya Nggak istimewa Tapi Okay lah ya teman-teman ya Untuk Main game streaming Jadi selama ini Oh iya Saya lupa Di belakang situ Ini itu ada peredam Saya beli Saya beli peredam 50x50 Cuma potongannya ini agak aneh Yang di sini itu nggak jumpah 50x50 nya Tapi nggak apa-apa Saya cuma ngambil fungsinya doang Jadi suara saya itu tidak mantul Pada saat ngomong Jadi lebih kurang gini ya teman-teman Ini Penampakan dari Set up laptop gaming saya nih Bukan PC tapi laptop Laptop Oh iya lupa teman-teman Di bawah ini Ada cooling pad Nah cooling pad ini juga RGB ya Cooling padnya ini Keluaran dari Thermal T Massive 20 RGB Ini Ini rare nih barangnya Ini jarang yang jual Karena lumayan mahal ini Cuma untuk cooling pad doang Okay Jadi bagi kalian yang nanya Ini Saya laptopnya ini beli dimana Saya beli laptopnya ini Itu di IT Gerets ya teman-teman IT Gerets ini Merupakan salah satu Toko Bukan toko juga sih Pokoknya agen ya Agen laptop Gaming Semua laptop gaming itu dia ada Dari Asus Dari Abis itu Acer MSI Lenovo itu semua ada Kebetulan memang saya Sukanya brand MSI Saya belinya itu di IT Gerets Jadi bagi kalian teman-teman Yang mau beli laptop gaming Ataupun laptop untuk Kerja Laptop untuk sekolah Untuk kuliah Itu boleh langsung Konsultasi ke IT Geretsnya Karena nanti bisa kalian sesuaikan budgetnya Mau berapa Mau spek apa Jadi kalian itu bisa Konsultasi dulu sebelum membeli Gitu teman-teman Pokoknya IT Gerets bisa antar Laptopnya itu ke rumah kalian Yang posisinya di Medan Tapi kalau misalnya kalian yang di luar kota Jangan takut Jangan ragu-ragu untuk beli Karena packingan dari IT Gerets ini Juga bagus ya Selalu di packing kayu Kalau misalnya dikirim ke luar kota Oke guys Mungkin sekian dulu video yang saya buat ini Mohon maaf Kalau masih banyak kurangnya Kalau memang Kalian ada masukan Tolong tulis di kolom komentar Karena saya perlu banget Masukan dari kalian Apa yang perlu saya Perbaiki di video ini Gitu teman-teman Oke guys Jangan lupa di subscribe channel ini Di like videonya Dan jangan lupa Tinggalin komen teman-teman Karena saya suka berkomunikasi Dengan kalian semua Dan jangan lupa Untuk subscribe lagi Di channel ini Karena nanti Kalau udah 5000 subscriber Saya akan melakukan giveaway Alat gaming Atau barang gaming ya teman-teman Jadi jangan lupa Subscribe channel video ini Dan jangan lupa Follow instagram saya teman-teman Instagram saya ada di kolom deskripsi Jadi kita bisa saling komunikasi Thank you for watching Goodbye Bye Bye Bye